Hai sahabat gerbang Indonesia kembali lagi di G.I. Show bersama saya Dewi Ayupriyanjani Nah kali ini kita kedatangan salah seorang tamu yang cukup spesial dan sangat cantik yaitu Miss Khadija Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menemukan saya Terima kasih banyak Miss Khadija apa kabarnya nih How are you? I'm fine I'm fine Alhamdulillah I'm healthy And I hope you are as well And I hope everybody in their houses are also protected from this virus And insya Allah everything will be okay Amin amin Masya Allah ya doanya luar biasa sekali Miss Khadija ini Nah Miss Khadija ini kan seorang mu'alat ya Alhamdulillah Bisa dijadikan dari Jerman Terus ke dua penegaraan dan berlabuh ke Pulau Lombong Ngomong-ngomong soal menjadi mu'alat Miss Can you just please tell us gitu Bisa ceritain dikit gak sih Perjalanan menjadi seorang mu'alat Bagaimana Anda menemukan Islam gitu Sebagai tempat ya pelabuhan jiwa terakhir lah Okay So First of all I would like to clarify I was born in Germany But I finally migrated into Philippines And I lived there for a long time in my life A long time so Bagaimana saya menjadi mu'ala I could say that Probably mungkin Like what you say Takdir Allah itu tidak bisa berubah Ya So Mungkin sudah ditakdirkannya But Well I have passed through a lot of trials in my life Saya berjalan banyak-banyak ujian di dalam hidupku Dan selama itu banyak pertanyaan di dalam hidupku Yang saya hanya menemukan Ya jawabannya itu di dalam agama Islam Mungkin saya bisa bicara Or katakan Islam itu membuat saya lebih tenang Ya membuat ketenangan dan kebahagiaan di dalam hatiku Bahkan mungkin tidak selalu Or what do you call this Like Not as Wealthy Not as prosperous As What I have Had Like that But My heart is at peace And that for me Is the most special You know The most important thing In my life And Mungkin saya bisa bicara itu Kenapa saya masuk Islam Karena Saya melihat Ini agama yang paling indah Ya Indah And it's full of peace And it's so simple And it's so simple You don't need anything But To Love One another And to love yourself As well Masya Allah Masya Allah As I can say For the best Yes Jadi Menjadi seorang wanak sejak 2017 Yes Apakah Mungkin Kan Orang mendapatkan hidayah Itu dengan cara yang berbeda-beda Seperti Kan Datang dari Allah Misalnya Dia punya Can you please tell us Can you please tell us The moment when you feel that Okay Islam ini bener-beneran aku Well First of all I don't believe I felt Ya Waktu yang saya merasa Saya memang Saya mau menjadi Islam Or Muslimah Like that was At A certain point Saya sudah belajar beberapa agama Begitu Dan Saya melihat Itu semua agama itu It's good ya Indah semua agama Tapi memang ada bedahannya itu Tentang bagaimana Yang ada di dalam hati kita So for me The time when My friends always tell me Like you already puasa Kamu udah Udah belajar ya Belajar peraturan agama Islam begitu Kenapa tidak mau menjadi Masuk Islam begitu But you know I always feel Saya tidak layak I'm not worthy I always say Saya tidak merasa layak Menjadi Muslimah Ya Like that And they say why And I say like Karena ini agama susah Ya kan I already saw that You know like You have to pray five times a day Like that Sujud Juruku How many times So I'm sorry When I saw that I said like Oh susah agama ini Like that And I don't know if I can do it I don't know if I can do it I don't know if I can do it Waktu Ada satu sesuatu Saya Diajak di masjid Dan saya mendengar Cerama Cerama That is the night of Laylatul Kadar You know it's the night of Laylatul Kadar Dan saya mendengarkan cerama Imam waktu itu And then It's It's Al-Rahman 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 So that is where I felt so ashamed Saya merasa malu Malu Kenapa saya bilang saya tidak layak Selama saya Hidup Selama hidupku Saya merasa Bimbingan Allah Tuhan Apapun yang kita panggil Selalu ada disana Untuk saya And then I believe that Islam is the continuation Of my religion I was I'm a Catholic And Sayang Manasa For me For me Everybody has their own belief Ya And I respect that But for me I believe That Islam is the continuation Of my religion Of Catholicism For us to know better To know better And for us to Really follow the right path Sudah Insya Allah Luar biasa sekali Nah kalau dari Miss Hadidah sendiri Dari pengalaman yang From your experience After Menjadi seorang muan atau menjadi seorang muslimah Perubahan terbesar apa sih Yang kalian dirasakan I think this will inspire others Bahwa Ini bisa menghadirkan Perubahan luar biasa Maybe perubahan Sekarang Saya lebih pikiran Bukan diriku saja Sekarang saya Yang membuat saya senang itu Yang bagaimana saya bisa manfaat Dalam hidup orang lain Sebelumnya Mungkin saya bilang Bisa saya bilang saya masih egois I always think of Saya berpikir apa yang Yang menjadi bagus untuk hidupku Menjadi saya kurang sukses Tapi sekarang saya menyadari Sukses itu di dalam hidup kita Bukan hanya yang apa yang bisa kita melakukan Dalam diri kita sendiri Tapi bagaimana kita bisa menjadi manfaat Dalam hidup orang lain So maybe Yang bedahan sekarang itu Sekarang mungkin Saya lebih pilihan yang bisa membantu orang lain Untuk Kalau saya melihat hidup orang lain Mengembang Itu membuat saya sangat senang sekali Dan itu membuat hatiku Lebih supaya What do you call this I feel like I have A purpose Yang Yang Tujuanku di dunia Saya lebih tahu apa tujuanku di dunia ini Dan itu Saya bilang Bahkan saya tidak ada harta Yang bisa saya bagikan Tapi insya Allah Ilmu yang saya bisa Bagi Itu Bisa maaf dengan orang lain Masya Allah Jadi tujuan hidup bisa ditemukan Dengan memberikan Orang lain kebahagiaan Insya Allah Oke baik Misadija Mungkin menjadi seorang muslimah Yang baru Apa ya Untuk agama islam Memiliki tantangan sendiri So from your experience What is the biggest challenge Tantangan terbesar Menjadi seorang mu'alak So far itu The biggest challenge probably is That Most of the people I love Most of the people Especially my family Became far You know I was separated To be separated From the people that you love And the people that you trust the most Karena tidak semuanya mengerti Sampai sekarang Banyak yang selalu bilang saya Kenapa kamu suka membantu orang Bahkan dirimu Dirimu harus kamu bantuin dulu Begitu ya Tapi My reason is that Hidup kita di dunia ini Hanya sebentar Ya Kita tidak tahu Kapan kita pergi Ada teman terbaik Yang Mungkin I can say that You know Dia hanya Tidak Kita tidak tahu Dia pergi aja Begitu So Why should I wait Kenapa saya harus tunggu Saya menjadi orang kaya Untuk membantu Begitu So Most of my friends Most of the people Don't understand that Banyak yang tidak mengerti Kenapa saya selalu Membantu orang lain Kenapa saya selalu Pilihan Bahkan mungkin Saya butuhkan juga Untuk diriku sendiri Tapi kenapa saya Kasih waktu Untuk Pergi kesini Kesana Untuk mengajar Bahasa Inggris Untuk Niatku Untuk mengembangkan Ira millennial ini Untuk menjadi lebih Competitive Internasional Competitive Karena Saya Mau Pakai Ini Waktuku Untuk Menjadi Manfaat Bermanfaat Bermanfaat Untuk Semua orang Di sekitar Like that So Maybe the challenge Is that Yes I'm alone Saya sendiri Sekarang Tapi Allah Is always there With me I know I feel Because I always remember The ayat In the Al-Quran That it says There in Al-Bahara It says that Kalau ada orang Yang menanya Dimana saya Kamu sampaikan Saya hanya dekat So Panggil saya Saya selalu Allah selalu Ada Bersama Kutaya Insya Oke Jadi Berarti Bisa disimpulkan Challenge Terbesarnya Itu adalah Berasal Dari orang Yang terdekat Termasuk keluarga Who don't understand They understand But of course It's difficult To accept Yang menerima Itu Yang mungkin Susah Although They know Saya Kalau saya Sudah bilang Karena Mereka bilang Kalau itu Pilihan Silahkan Tapi Itu membuat Kamu beda Beda So Kamu disana Aja Gitu Dan kami Disini Tapi Secara Hubungan keluarga Baik Still fine With your family Or Various Borders I'm in a big Gap With your family Because You Are in Islam Well Yeah Jarang Jarang Although Although I often Saya sering Hearing Kesan Begitu I always Say I give them My message I never Stop Communicating Although Mungkin Karena Itu Ada yang Masih Belum Siap Untuk Menerima Belum Siap Untuk Menerima Keputusanku Ini So Jarang Tapi Alhamdulillah I know That You know The only thing I think Is Yang saya Hanya berpikir Itu Saya bersyukur Sekali Dan Allah Kasih saya Kesempatan Untuk Menjadi Muslima Menerima Agama Islam Di Akhir Hidupku Ini Karena What I Feel Is that Supaya Insyaallah Ada bahkan Salah satu Ya Di dalam Keluargaku Bahkan Ada salah satu Yang memohon Doa Untuk Selamatkan Dan maafkan Selamatkan Keluargaku Dan Maafkan Semua dosa Dosa Yang Yang Mungkin ada Di dalam Keluargaku Itu Alhamdulillah Saya Bahkan Satu Ada Yang meminta Kepada Allah Masya Doakan Selamat Keselamatan Keluarga Untuk Semuanya Untuk Semuanya Jadi Tadi kita bicara Tentang Tentangan Jadi seorang Mualaf Yang memang Berat Terutama Dihadapi Dengan Situasi Acceptable Dari Family Orang-orang Terdekat Nah Kalau dari Miss Hadija Sendiri Bagaimana Cara Mengatasi Tentangan Tentangan Atau Barat Ya Well One thing That There are Several Things That I Learned Yang Saya Belajari Dalam Islam Itu Number One Sabar Ikhlas Ikhtiar Tahwa Tawakkal Gitu And Ihsan Ihsan Ya So Itu Those are The things That I Carry As my Weapon Senjataku Itu Ya Harus kita Sabar Dengan Semua Yang Terjadi Atau Apa Yang Datang Begitu Kita Harus Ikhlas Untuk Apapun Yang Yang Apapun Yang Apapun Yang Hasil Ya Tapi Kita Jangan Berhenti Ikhtiar Begitu Dan Tawakkal Untuk Apapun Begitu And Ya Ihsan Pikir aja Allah selalu Ada disana Begitu Itu aja Ayo Pray Saya berdoa Karena Saya tahu Semua ini Jalan Allah Semua ini Dari Allah Dan Tidak ada Yang bisa Merubah Tidak ada Yang bisa Membuat Apapun Di dalam Hidup kita Kalau Bukan Hanya Allah Allah Sallallahu Ta'ala So Itu Kenapa For me I just Accept Anything That Comes I Accept If Others Need My Help I'll Be There As Much As I Can Bahkan Mungkin Ada Kesusahan Tapi Insya Allah Allah Menguat Jalan Kalau Memang Allah Ijinkan Allah Ridhui Pasti Allah Buat Jalan Tapi Kita harus Ingat Tidak Semua Allah Ijinkan Allah Ridhui Tidak Semua Karena Allah Mengizinkan Sesuatu Untuk Bisa dia Melihat Apa Pilihan Kita Apakah Kita Memilih Apakah Kita Memilih Yang Membuat Baik Atau Yang Menghilangkan Jalan Kita Kita Harus Selalu Di Dalam Hati Kita Takwa Takut Kepada Allah Supaya Itu Yang Menjadi Bimbingan Kita Untuk Memilih Yang Terbaik Betul Masya Allah Jadi Misadijah Ini Perjuangannya Luar Biasa Sekali Sabar Ikhlas Sampai Ada Gap Dengan Family Karena Anda Pilih Islam Jadi Perjuangan Untuk Memilih Islam Sampai Harus Ada Gap Semacam Jembatan Dengan Keluarga Orang-orang Yang Terdekat Dan Harus Berjuang Melawan Itu Dengan Tadi Enam Ya Oke Ngomong-ngomong Misadijah Ini kan Dari Kelahiran Jerman You were born In Germany And Then Live in Philippines And Move to Indonesia Dan Akhirnya Sampai Kelombok Ini Menarik Sekali Dari Jerman Filipina Ke Jakarta Langsung Kelombok Dan Berlabuh Disini Sawah Terakhir Ngomong-ngomong Soal Berada Di Lombok Ini bagaimana Ceritanya Misadijah Kok bisa Sebenarnya Ini lucu Sekali Waktu Belum Saya Masuk Islam Saya Pengen Banget Datang Lombok Karena Gara-gara Gili Jadi Salah Satu Orang Yang Paling Cinta Pariwisata Begitu Saya Pengen Banget Waktu Saya Datang Di Indonesia Saya Pengen Banget Datang Di Lombok But I Don't Know Why Saya Tidak Dikasih Kesempatan Untuk Datang Disini Beberapa Tidak Benda Pondok Pasantren Untuk Mangambangkan Pangalaman Dalam Islam Pangalaman Then To Learn About Islam Fiki Wanita Like That This is Very Important For Us So I I'm So Thankful I'm Really So Thankful Di Sito Sayang Malihat Di Pondok Pasantren Di Sito Sayang Malihat Bagayimana Inda Agama Islam Islom Islom Sederhana Sakali Kita Yang Mangbuat Ribut Hidup Kita Tapi Agama Islom 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 Sederhana Sakali Dan Allah Udah Di What do You call Di Ator Semua Already Prepared Already Gave Us Everything We Just Have To Live Our Life A Day At A Time Like That But You Know One Thing I Really Appreciated Is That When I Came To Lombok That Is This Is Where I Felt That I Was Needed Because I Saw In Pondok Pasantren That The Students Are So Eager To Learn How To Speak English You Know And They Are Really So Excited So Excited When They Are Able To Communicate Using English Language So Disito Saya Merasa Kenapa Saya Tidak Disini Aja Untuk Berbagi Ilmu Supaya Bisa Manfaat Dan Bisa Saya Adik Adikku Ini Begitu Supaya Insyaallah Terakhir Hidupku Menjadi Bermanfaat Di Dunia Ini Jadi Apa Yang Saya Bisa Pelajari Dari Kisah Inspiratif Miss Hadijah Ini Adalah Perbaiki Niat Dulu Insyaallah Akan Dimudahkan Jadi Perbaiki Niat Dulu Nah Buat Kalian Teman Teman Yang Ini Mendapatkan Pasangan Perbaiki Niat Suci Nya Dulu Ya Misalnya Ya Seharusnya Kalau Niat Kita Baik Pasti Allah Buat Jalan Apapun Ya Perbaiki Niatnya Dulu Yang Baik Baik Insyaallah Allah Kasih Jalan Seperti Itu Nah Kalau Sudah Sampai Lombok Melihat Belajar Agama Islam Di Pondok Pesantren Selain Itu Apa Yang Dilihat Disini Sampai Akhirnya Betah Dan Ingin Mengembangkan Karir Disini Itu Sama Yang Saya Disampaikan Tadi Karena Saya Malihat Disini Enthusiasm Orang-orang Lombok Untuk Belajar Bahasa Inggris Dan Menjadi Internationally Competitive Sangat Tinggi Tinggi So I Willing To Participate That's Why I Said To Myself That Kalau Seperti Saya Merasa Kalau Saya Menjadi Salah Satu Jalan Untuk Anak-anak Millennial Ini Menjadi Sokses Dan Menjadi Internationally Competitive Alhamdulillah At Least You Know I Can Be Remember Someday Like Karena Kita Ada Yang Satu Saya Baca Tadi Dibilang Salah Satu Orang Yang Kita Tidak Bisa Lupakan Yang Harus Kita Tidak Lupakan Itu Guru Guru Kita So Kalau Saya Menjadi Guru To The Millennials Untuk Membuat Mereka Lebih Percaya Diri Lebih Competitive Competitive Internationally Lebih Sokses Begitu Alhamdulillah At Least I Will Be Remembered As Someone Who Made A Difference In Their Lives So That's Why I Said Kenapa Saya Harus Pergi Di Tempat Untuk Mencari Uang Uang Itu Bisa Aja Kita Cari Dimana Mana Bisa Aja Datang Allah Tapi Ilmu Yang Kita Bagikan Itu Tidak Ada Harganya And This Is Something That They Will Remember For The Rest Of Their Lives So I Would Rather Remembered As Someone Who Made A Difference Their Lives That Is My Ajar Bahasa Inggris So Kami Di ACN High Skills Development Center Kami Yang Melatih Relawan Ini Begitu Supaya Relawan Bisa Pergi Ke Mana-mana Desa Mana-mana Begitu Untuk Mengajar Juga Anak-anak Disitu Bisa Di Pondok Pesantren Atau Di Komunitasi Desa-desa Sekarang Ada Juga Yang Project Kami Untuk Membantu Staff Hotels So Karena Gara-gara Persiapan Ini Industrialisasi NTB Khusus Kuta Mandalika And Insya Allah Arrival MotoGP So Kami Mau Membantu Untuk Hotel-hotel Hotel Beberapa Hotel Yang Mau Membuat Asesi Untuk Staff Mereka Begitu Supaya Kita Melihat Kompetensi Bahasa Inggris Untuk Berkomunikasi Begitu Supaya Kita Tidak Ketinggalan Ketinggalan Ketika Industri Internasional Sangat Luar Biasa Jadi Itu Salah Satu Cara Bagaimana Bermanfaat Kepada Untuk Allah Oke Baik Nah Tadi Sudah Mendengarkan Deretan Cerita Dan Kisah Inspiratif Dari Miss Hadijah Dan Apa Ya Perannya Dalam Membantu Pengembangan Skill Pengetahuan Anak-anak Millenial Di Nusa Tenggara Barat Memang Luar Biasa Nah Mungkin Terakhir Miss Mungkin Bisa Disampaikan Sedikit Pesan Atau What You Want To Say To People Out There Orang-orang Di Luar Sana Yang Masih Belajar Baru Beragama Islam Atau Mau Belajar Agama Islam Cuma Belum Yakin Begitu Atau Masih Mualaf Yang Lagi Sedang Fight The Constrain Jadi Lagi Berjuang Dengan Tantangan Menjadi Seorang Mualaf Mungkin Ada Untuk Yang Mualaf Seperti Saya Perjuangan Kita Memang Benar Luar Biasa Ya To Be Able To Hold On To Our Faith It Is Susah Untuk Banyak Yang Ujian Kalau Orang Mualaf Ini Karena Banyak Yang Mungkin Masih Mau Merusak Keimanan Kita Begitu Tapi Jangan Jangan Lupa Jangan Lupa Siapa Yang Memberikan Kita Hidayah Begitu Hanya Allah Hanya Allah Yang Bisa Untuk Melakukan Apapun Hanya Allah Percayalah Allah Selalu Ada Di Sana Doa Gitu Bahasa Al-Quran Itu Dikasih Dikasih Untuk Bimbingan Kita Semua Pertanyaan Kita Semua Yang Kita Mau Lakukan Selalu Ada Di Sana Mulai Dari Saya Masuk Islam Saya Berjanji Misiku Mengirim Ayat Satu Ayat Satu Hari Dan Ayat Itu Yang Menjadi Bimbinganku Sampai Sekarang Apapun Yang Ada Di Ayat Itu Saya Ikuti Kalau Dia Bilang Taubat Semua Itu Itu Aja Percayalah Al-Quran Ada Di Sana Untuk Membinding Kita Untuk Yang Masyarakat Yang Intusias Selalu Intusias Belajar Bahasa Inggris Semua Kita Bisa Bagaimana Saya Bisa Berbicara Bahasa Indonesia Sekarang Ya Sama Kalau Mau Belajar Bahasa Inggris Kita Hanya Harus Niat Saya Bisa Itu Saja Dan Saya Ada Di Sini Untuk Mendukung Dan Membantu Insyaallah Kita Sama-sama Bisa Menjadi Sukses Di Dunia Dan Di Akhirat Amin Amin Masyaallah Luar Biasa Sekali Penyampaian Kisah Inspiratif Dan Tips Maupun Pesan-pesan Moral Dari Mesadija Luar biasa Sekali Nah Tidak Terasa Kita Sudah Berbincang Mulai Dari Perjuangan Sampai Detik Ini Kita Sudah Berbicara Lama Sekali Terima Kasih Banyak Kertas Waktunya Mesadija Selalu Selalu Sehat Buat Sahabat Gerbang Indonesia Jangan Lupa Untuk Terus Saksikan G.I. Show Di Channel Youtube Kami Kepada Indonesia Jangan Lupa Like Subscribe And Share To Your Friends And Keep Inspiring Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tema Tema Terima kasih.